Ada yang lagi senang, Youtubenya Putus dari Betzalel pindah ke lain hati, ini alasan Nikita Mirzani, bikin baper Nikita Mirzani beberapa waktu lalu sempat menjadi bahan perbincangan setelah sempat memamerkan kekasih bulenya yang bernama Betzalel Ebedaidi Setelah sempat memamerkan kemesraan dengan Betzalel Ebedaidi, Nikita Mirzani justru digosipkan telah putus dari sang kekasih yang baru 3 bulan dipacarinya itu Bahkan Nikita Mirzani dikabarkan telah memiliki kekasih baru yang juga seorang lelaki berkewarga negara asing bernama Raul Terkait hal tersebut, Nikita Mirzani mengungkapkan bahwa sesungguhnya menjalin kasih dengan seorang lelaki bukanlah prioritas baginya Seperti yang diakuinya pada Jukat 15 November 2019 Nikita Mirzani merasa apa yang dijalannya saat ini sudah cukup bahkan terkesan lebih dari cukup untuknya Hidup gue tuh sebenarnya sudah sempurna dan sudah di atas rata-rata kata Nikita Mirzani Kenapa? Gue bilang begitu karena dari segi finansial gue sudah oke Anak gue sudah punya tiga Nikita Mirzani juga menyebut bahwa dirinya kini sudah tak lagi merasa kesepian Dengan hadirnya ketiga buah hatinya Jadi sebenarnya kalau gue bilang ah kadang-kadang gue kesepian Gue sudah enggak pernah kesepian lagi sekarang jelas Nikita Mirzani Karena sudah ada tiga anak apalagi yang satu lucu banget yang masih bayi kan Jadi kalau gue kesepian ya gue main sama anak-anak gitu Ungkap dia Meski begitu bukan berarti Nikita Mirzani menampik bahwa dirinya juga masih membutuhkan figur seorang pendamping dalam hidupnya Jadi sebenarnya cowok itu hanya untuk tukar pikiran Dimana gue kayak ngerasa Aduh gue pengen nelpon orang deh Aduh gue pengen cerita deh Ada dia ujar Nikita Mirzani Sayang-sayangan ya kayak gitulah Yang basic-basic saja sih Perihal kriteria lelaki yang diidamkannya rupanya Nikita Mirzani tak muluk-muluk Niki mah yang penting bisa terima Niki apa adanya sih Itu sudah cukup sebut Nikita Mirzani Menurut Nikita Mirzani ia tak mementingkan kekasihnya kelak Kayak atau tidak Mana yang benar sajalah Kalau Niki enggak terlalu fokus itu laki punya banyak duit atau enggak jelasnya Duit buat Niki bisa dicari Selagi kaki dia enggak lumpuh masih bisa dipakai kerja Yaitu masih bisa cari rezeki Kalau Niki sih gitu Lebih lanjut Nikita Mirzani memang selama ini digabarkan Selalu dekat dengan lelaki yang berkewarga negara asing Rupanya hal itu terjadi lantaran Nikita Mirzani menyimpan rasa trauma setelah hubungannya Dengan sejumlah lelaki dalam negeri kandas Seperti hubungannya dengan dipelati beberapa waktu lalu Enggak lah Kalau sekarang lokal belum trauma iya sama lokal Ungkap Nikita Mirzani Nikita Mirzani menilai jika berhubungan dengan lelaki yang berasal dari dalam negeri Maka akan ada banyak kemunafikan dalam hubungan keduanya kelak Soalnya yang sudah-sudakan biasanya kalau lokal nih menerima sekarang nih Ntar embel-embelnya keluarganya lah Inilah kata Nikita Mirzani Padahal belum tentu loh Kaya Masih kaya gue Duitnya masih banyak gue Kadang-kadang suka munafik gitu loh Pungkas dia Itulah guys pengakuan Nikita Mirzani Setelah putus dari bet salil dan berganti dengan raun Bagaimana menurut kalian Jangan lupa Komen di bawah Like Dan subscribe Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton